Vaksinasi COVID-19 pada guru dan tenaga kependidikan telah dimulai sejak Rabu 24 Februari kemarin dan dilakukan secara bertahap. Terkait hal tersebut, Mendikput Nadi Makarim mengatakan pembelajaran tetap muka di sekolah dapat dilakukan pada Juli 2021. Namun dengan syarat, apabila vaksinasi COVID-19 pada guru selesai di akhir bulan Juni. Dilansir oleh Kompas.com, Nadi menyebut pada Juni mendatang terdapat sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai vaksinasi. Namun Nadi mengatakan para siswa dan guru akan tetap menggunakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tetap muka. Ia mengaku bahwa guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua karena siswa sudah terlalu lama tidak belajar tetap muka di sekolah. Karena risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, maka dari itu Kemendikput mengambil tindakan cepat dan gesit. Agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Ia menambahkan kemungkinan pembelajaran tetap muka di sekolah tidak 100% akan dilakukan. Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, dan sekolah luar biasa. Setelah itu diberikan kepada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan juga perguruan tinggi. Proses tersebut dilakukan karena semakin mudah tinggal sekolahnya, maka semakin sulit juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!